Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman semua, saya akan mempresentasikan sebuah buku Visual Hitam dan Janji dan Masalah Percetakan dalam karya David Drucket, Tester Gratis dan Glenn Glicon Penekanan pada sejarah buku telah bersinggungan dengan berada cetak sebuah sejarah dan tumbuh menjadi pemeriksaan berada cetak yang lebih besar kritikus dari berbagai disiplin ilmu semakin memperhatikan elemen visual dan sonit cetak Kami memperhatikan kerusuhan grafis teks dengan cara di mana tipografi, lisan dan materi teks dan kemungkinan terjemahannya dari mimbar, podium dan pot ke plafet, dala dan halaman Berbagai kesalahan ketik atau grafik dan angka, kepala tiang, bagian depan, bahkan kode pembelian iklan-iklan surat kabar abad ke-19 telah menjadi subjek yang kritis Seperti yang lain, mereka yang tertarik pada aliran multi-a jalur antara budaya cetak dan studi sastra Afrika Amerika telah dipanggil untuk memperluas praktik kritis kami Selain berfokus pada tanda-tanda resepsi nasional yang diekspresikan dalam kisi-kisi volume terikat kiri ke kanan tradisional, kami sekarang memeriksa implikasi spesial, cetak dan mempertimbangkan situs, sirkuit dan geografi Jika beasiswa yang tumbuh dari sejarah buku dan bidang terkait jarang dibicarakan atau ditangani oleh pasca serjana sastra Afrika Amerika dan serjana budaya seperti disarankan Leon Jackson dalam artikelnya tahun 2010 tentang budaya cetak Afrika Amerika dan keadaan disiplin Kemudian sejak tahun 1990 perhatian seniman visual Afrika Amerika yang kuat dan berkelanjutan terhadap materialistik cetak dalam kebalinya mereka ke respektasi dan memori sejarah dan budaya berada di persimpangan yang jauh dan jarang dilalui tampak sesibuk persimpangan jalan utama di jalan sibuk Leon Angles Seniman arsip kulit hitam kontemporer sangat tertarik pada sirkuit objek dan cetakan yang umpan tini dalam agensi kreatif dan klaim, dalam kekerasan dan pengabai negara dan untuk memanggil hal ekopelat tentang bagaimana sisa-sisa material dan institusi yang menampung mereka membentuk dan memberikan bentuk visual pada ingatan orang-orang yang diperbudak, memberikan batasan dan sumberan tampaknya tak ada habisnya untuk membayangkan kembali masa lalu Mereka sering mengumpulkan pecahan-pecahan sejarah yang sering hilang atau terlantar untuk membuat mereka hadir di depan umum secara material dan temporal Namun, jauh dari sekadar mengingat masa lalu sebagai penyebab sosial atau presiden estetika meminjam dari homibaba instalasi dan pameran mereka memperbaharui masa lalu menata ulang sebagai kontingen di antara ruang yang berinovasi dan mengganggu kinerja masa kini Dalam karya yang mengurekan benda-benda yang masih hidup seringkali benda-benda yang menampilkan cetakan para seniman ini juga merendungkan hilang dan ditemukan warisan dan silsila sementara sering mengelibatkan public style Kegelapan yang menantang politik yang mendasari kehormatan cetak dan mengeksplorasi dan meledakan praktik abadi dan parameter elastis dari rasial sering grafis profane di media cetak Hubungan antara peristiwa, karakter, karakteristik, dan objek lintas waktu praktisi kontemporer seperti Glenn Ligo Tister Gattes, Carrie Way, Laura Simpson, Free Wilson, Kara Walker, Jonathan Green, Hug Will Stomach, dan Wilmer Wilson menggunakan arsi perbudakan untuk mengunjungi kembali menghidupkan kembali dan merevisi laluhuri yang mendahului mereka sebagai situs dan aliran memori dari perubahan yang sama Disamping kehilangan dan sebagai serana pemulihan historis, artistik, dan seperti yang dikatakan Gattes pemulihan spiritual pada seniman ini mengeksplorasikan fragment, celah, dan residun arsif karena mereka juga secara kreatif memperbesarnya Teknologi cetak meminta agar tulisan ditransipkan di standarisasi dalam warna dan dimensi dalam jarak, dalam ukuran, dan dalam hal ini secara mendalam Sayatan asli DAVE muncul di pembuluh yang jumlahnya termasuk terbesar saat itu meskipun Syair DAVE kehilangan beberapa oris nilasalitas istimewanya dalam perpindahan antara kemungkinan tanah liat dan batas halaman keteraturan perusaha DAVE dalam pengaturan melebihi batasan dan persyaratan teknologi cetak terjemahan aslinya sering di ekspresi secara diam-diam tergelintir di antara pot dan halaman yang beredar Dalam redering cetak yang tak terhitung jumlahnya puisi diam-diam diubah dan kapitalisasi garis tengah apostrof, tanda hubung, dan tanda nyasar lainnya menghilang Ambil misalnya baris DAVE tahun 1797 saya membuat jari ini untuk uang tunai meskipun disebut lukir sampah Pada tahun 1973, editor majalah Ebony memutuskan untuk menyoroti salah satu proyek Johnson Publishing kompani yang kurang dikenal Para editor mengingatkan pembaca bahwa perusahaan yang paling dikenal sebagai penerbit majalah kulit hitam terkemuka seperti Ebony, Jet, dan Blackworth juga menerbitkan buku bahkan editor Ebony menyatakan divisi buku perusahaan penerbitan Johnson telah berkembang menjadi operasi besar yang menerbitkan beberapa buku terbaik yang ditulis oleh tentang dan untuk orang kulit hitam di pasar Pada periode 18 bulan dasar sejarah penerbitan Johnson antara pertanggahan tahun 1961 dan awal tahun 1963 periode yang melihat penerbitan seri sejarah hitam Bennett di Ebony perkembangnya menjadi teks panjang penuh sebelum My Flowers, sejarah negro di Amerika tahun 1619 sampai 1962 dan peluncuran divisi buku Johnson sementara Johnson kemudian menunjuk pada penerbitan Before the My Flowers sebagai awal dari divisi buku perusahaan buku pertamanya sebenarnya Roman Self yang sebagian besar terlupakan berjudul Burt, Killer, Burby, Terpidana, Afrika Amerika, Paul Karp Lebih luas lagi persilangan antara tulisan Bennett untuk Ebony dan divisi buku menggarisbawahi pentingnya persepsi buku sebagai penengah untuk akurasi sejarah Untuk editor dan pembaca Ebony menggambarkan seri Bennett atau isi majalah secara lebih umum sebagai buku sejarah menjadi strategi penting dalam memperkuat signifikat historisnya Selain sebagai buku sejarah menjadi strategi penting dalam memberikan bukti legitimasi sebagai teks sejarah dan perannya sebagai teks sejarah dan perannya dalam memulihkan sejarah hitam dari pandangan penulis dan sejarawan kulit putih Melalui promosi Ebony sebagai buku dan dengan memetakkan berbagai cara di mana konten Ebony menjadi sebuah buku kita dapat membongkar peran pelengkap yang dimainkan oleh Ebony dan divisi buku hitam Johnson dalam pemulihan baik buku hitam sebagai bentuk maupun buku hitam Lebih luas lagi pengaruh seri sejarah Negro Bennett pengangkatannya ke posisi sebagai sejarawan internal Ebony dan tanggapan pembaca majalah terhadap artikel dan fitur sejarah hitam yang menunjukkan nilai ditempatkan pada liputan sejarah Ebony oleh editor dan pembacanya Cara berbeda di mana kedua kelompok ini berusaha menampilkan Ebony sebagai buku menyoroti bagaimana kredibilitas dan bobot historis terus terkait erat dengan buku sebagai bentuk spesifik representasi tekstual ini dapat dipaham sebagai tindakan pemulihan melalui melegitimasi akun tokoh-tokoh yang kehilangan haknya seperti krok dengan memproduksinya dalam bentuk buku dan melalui pemulihan sejarah hitam yang membanggakan dan perayaan yang sebagian besar diabehkan oleh industri penerbitan yang didominasi kulit putih yang pada gidennya dapat menjadi terkait dengan pengembangan divisi buku sebagai perusahaan buku yang secara eksplisit dimiliki oleh orang kulit hitam Agenda infrastruktur ini tersembunyi dalam dokumen biasa-biasa saja yang dihasilkan pustakawan bukan risalah tetapi daftar bibliografi, katalog, dan indeks SI ini akan mengeksplorasikan tiga jenis dokumen ini yang menantang interpretasi kritis bahkan untuk bidang seperti sejarah buku seperti halnya buku atau logi biasa daftar melibatkan penulisan dalam agregat melalui pencacacan dan kategori dalam seelah titik produksi melalui penyimpanan dan kutipan tetapi bukti dari tangan kruterial mereka relatif sedikit dengan nada birokratis dan sudut pandang terselubung mereka menyusun atas nama informasi mengubah konten menjadi data dengan sedikit kemerian editorial memang daftar pustaka, katalog, dan indeks tidak dirancang untuk membaca atau dianggap menulis mereka ada di tepi kepengarangan formal dan gender suatu saat di pertengahan tahun 1840 seorang pria yang sebelumnya diperbudak bernama Aaron mengunjungi sebuah toko percitakan dengan sebuah manuskrip yang penuh dengan kata-kata yang telah dikumpulkan Aaron saat dia melintasi New Island untuk mencari makanan, penginapan, dan keamanan dia juga telah menyediakan untuknya potongan-potongan diambil dari catatan antiperbudakan dan almatik antiperbudakan puisi-puisi dipotong dari berbagai majalah dokumen pemerintah, hime, kutipan dari cerita dan narasi budak dan banyak sekali ayat-ayat Alkitab namun para serjana lambat untuk terlibat dengan cahaya dan kebenaran perbudakan karena sulit untuk mengkritik buku menggunakan metodologi kritis sastra apapun memang bahkan sulit untuk mendefinisikan buku dalam hal keduanya bentuk atau gender karena ini adalah sebagian narasi budak sebagian lembar memo sebagian buku harian dan catatan perjalanan Lara Langit Connect mencatat bahwa The Light and the Truth menunjukkan estetika tambal sulam dan lebih seperti buku biasa daripada apapun dan terima kasih terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!